Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat CS Laper semua Seperti biasa jumpa kembali bersama dengan Mimin ya guys Dan disini Mimin akan mengulas alur cerita dan prediksi Sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode hari ini ya guys Yang pastinya lebih seru dan menegangkan Akhirnya jabatan Starla dicabut oleh Pak Pondi Sebagai CEO di perusahaannya Semua papan dilakukan karena dirinya takut masalah yang diterbongkan Oleh ancaman sahabatnya sendiri Namun sebelum lanjut dengan isi videonya Bagi sahabat CS Laper yang baru gabung di channel ini Silahkan untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dulu Dan aktifkan loncengnya Agar sahabat semua tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini Nah guys episode nanti malam yang akan lebih seru dengan adegan-adegan yang menegangkan Yang dimana Niko melihat kedekatan Arya dengan Nila Karena sebelumnya Arya sempat meninggalkan Nila dan juga Starla Namun dengan kejadian hanyutnya Arya di sungai Membuat Arya kembali lagi di keluarga Starla Sehingga Nila merasa senang dengan kehadiran om abangnya Namun di lain sisi Niko merasa cemburu karena Nila lebih dekat dengan Arya Sementara di tempat lain Ayumi menyuruh Ben untuk segera memisahkan Starla dari Arya Karena Ayumi sangat mencintai Arya dan tak serang pun yang bisa merebut Arya dari Ayumi Sehingga Pak Ben akan melakukan sesuatu agar Starla bisa menjauhi Arya Karena Ben juga begitu berharap akan cintanya Starla Sementara di tempat lain Pondi dengan berat hati mencabut jabatan Starla sebagai CEO di perusahaannya saat ini Karena Pak Pondi takut jika semua rahasianya terbongkar di masa lalunya Atas anicaman sahabatnya Pondi yang saat itu sudah mengancam dirinya Nah guys, semakin penasaran kan dengan alur ceritanya? Jangan lewatkan untuk menonton episode selanjutnya di Sinetron Kesayangan Cita ini Mungkin hanya itu saja alur cerita Sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini Untuk mengetahui lebih lanjut Saksikan terus Sinetron Cinta Setelah Cinta setiap hari hanya di SCTP Terima kasih kepada sahabat CSYOLAPER semua Sudah setiap menonton videonya dan dukung terus channel ini Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Akhir kata, Mimin undur diri Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum